Pemisah anggota MPR dan DPR Republik Indonesia Komisi 9, Isinyur Ketutu Setiawan, menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan terhadap seluruh Karang Tarunas Kota Bandung di Aulawisma, Kementerian PUPR Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Senin Siang. Sosialisasi dimaksudkan memisah untuk membentuk kepribadian masyarakat yang sesuai dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 4 pilar kebangsaan, anggota MPR dan DPR Republik Indonesia Komisi 9 yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Isinyur Ketutu Setiawan, menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang diikuti ratusan anggota Karang Tarunas Kota Bandung di Aula Wisma Kementerian PUPR Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Senin Siang. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Ketutu Setiawan memaparkan tentang fungsi dan tugas Majelis Perfungsiawaratan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salah satunya turun langsung dalam menyosialisasikan pentingnya penerapan dan pola 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, serta BINIKA Tunggal Ika sebagai sistem sosial budaya, diharapkan dapat terus dijaga masyarakat, terutama dalam era pasca reformasi seperti saat ini. Komitmen ini tentu yang harus dipahami oleh generasi muda kita saat ini, terutama adik-adik Karang Taruna, bahwa ini terjadi tentu karena kita memiliki landasan ideologi Pancasila yang dipidatukan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan yang kedua, pemahaman terhadap ketatan negaraan ini penting bagi pemuda saat ini agar bisa mencermati kehidupan dinamika politik ke depan, sehingga harus memiliki rasa optimis bahwa Indonesia akan lebih maju ke depan dengan komitmen kita dalam melaksanakan 4 pilar berbangsa-bernegara ini. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini sebagai bentuk pemahaman kondisi masyarakat tentang ketatan negaraan saat ini, sehingga dapat mencermati dinamika politik mendatang, serta menumbuhkan rasa optimis negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang telah disepakati bersama. Buana Kurniawan, Bandung TV